Pertandingan kedua babak penyisian grup Euro 2024 yang mempertemukan Perancis versus Belanda berakhir imbang tanpa gol atau skor kacamata. Laga yang mempertemukan dua tim besar ini berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berpeluang memperoleh kemenangan untuk memastikan diri sebagai juara grup. Kedua tim bermain apik dan saling menyerang bahkan beberapa kali mendapat peluang emas namun lagi-lagi penyelesaian yang kurang baik membuat peluang terbuang sia-sia. Tercatat Belanda 8 kali melakukan tembakan ke arah gawang sementara Perancis 2 kali lipat lebih banyak namun skor tetap tidak berubah. Belanda sempat bergembira setelah Xavi Simons mencetak gol di menit ke-69 setelah memanfaatkan bola muntahan dari penjaga gawang Perancis yang menepis tendangan Memphis-Dipe. Dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti berhasil mengoyak gawang Perancis. Namun selebrasi gol Belanda tersebut harus tertunda karena gol itu dianulir Wasid lantaran Dens Dampreis lebih dulu dalam posisi offside. Keputusan Wasid ini pun menjadi kontroversi dan memicu perdebatan. Wasid menganggap Dampreis dalam posisi aktif bergerak dan terlihat menutupi pandangan keeper Perancis Mike Mennon sehingga bola meluncur dengan mulus ke gawang. Namun sebagian berpendapat bahwa Dampreis justru tidak dalam posisi mengambil bola dan tidak menghalangi keeper Mike Mennon. Atas hasil imbang ini kedua tim harus berbagi poin sehingga menempatkan Perancis pada pemimpin klasemen sementara grup D dengan 4 poin. Disusul Belanda yang juga 4 poin namun kalah selisih gol. Sementara di posisi ketiga ditempati Austria dan terakhir Polandia.